Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersin laku. Kemarin-kemarin di video hormat, gue udah sering banget ngebahas tentang video penampakan, poltergeist, paranormal investigation, dan lain-lain. Nah, di video kali ini bakalan sedikit berbeda karena kita nggak ngebahas tentang hantu. Tapi di video kali ini, gue bakal ngebahas sesuatu yang lebih serem dari segedar video penampakan hantu. Yes, sesuai judul video ini, gue bakal ngebahas tentang rekaman video dust cam. Buat kalian yang belum tau, dust cam itu adalah kamera yang biasanya ada di mobil. Umumnya biasanya lokasinya ada di cermin tengah bagian depan mobil. Tujuannya banyak, tapi yang paling umum biasanya untuk keamanan. Tapi terkadang nggak cuma aksi pencurian atau kecelakaan yang terekam oleh kamera dust cam. Tapi juga hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Senggol Bacok Ada sebuah rekaman video kamera dust cam yang sempat viral di Inggris beberapa tahun yang lalu. Video ini direkam oleh kamera dust cam yang ada di bagian belakang mobil. Kamera itu menangkap sebuah momen yang menurut gue sangat mengerikan. Ketika ada seorang pelari sedang berlari pagi di sebuah jembatan bernama Putney Bridge di London. Suatu pagi pada tanggal 5 Mei 2017, ketika seorang wanita yang usianya kurang lebih 30 tahun berjalan kaki dengan santai, dia berpapasan dengan seorang pria yang sedang berlari berlawanan arah dengannya. Dan pagi itu, wanita ini sama sekali tidak mengira kalau bisa saja pagi itu menjadi pagi terakhirnya di dunia ini. Seperti yang bisa kalian lihat tadi, pria itu tiba-tiba saja mendorong wanita ini dengan sangat keras. Sampai wanita ini hampir terjatuh ke jalan yang beraspal. Pada saat itu, ada sebuah bus double decker yang hampir saja menabrak kepala wanita ini. Beruntungnya, bus double decker itu dengan sigap menghindari kepala wanita ini. Sehingga wanita ini baik-baik saja dan hanya mengalami luka ringan. Supir dari bus double decker ini dipanggil ke beberapa acara TV show di Inggris untuk menjelaskan tentang tragedi tersebut. Hanya saja saat saya melihat gambar, saya merasakan bahwa saya terlalu jauh di kepala saya. Jadi, dia mungkin tidak merasakan bahwa dia terlalu jauh. Tapi saat dia melihat gambar itu, mungkin ya. Dan setelah pria tersebut mendorong wanita yang tadi, kalian bisa lihat pria tersebut sama sekali tidak menghentikan larinya. Wajah pria tersebut sempat tertangkap kamera bus yang melintas. Dan setelah diselidiki, ternyata doi bernama Eric Belquist. Dia adalah orang kaya asal Amerika yang bekerja sebagai investment banker. Dan sang wanita mengaku bahwa dia sama sekali tidak mengenal pria tersebut. Dan dia juga bingung, kenapa gue didorong gitu. Dan ketika ditangkap pihak kepolisian, pria itu beralibi bahwa dia pada saat itu tidak berada di London. Menurut gue, ini momen yang serem banget ya. Karena ini bisa menimpa siapa aja, termasuk gue dan kalian. Yang pasti gue cuma pesen hati-hati buat kalian semua yang ada di luar sana. Karena kalian gak pernah tahu gimana kondisi kejiwaan orang-orang yang mungkin saat ini berdiri di sekitar kalian. Next. Kalian tau gak sih, kalau misalkan di negara-negara maju, hampir semua mobil kepolisian itu memiliki dash cam. Gak tau ya kalau di Indonesia, tapi menurut gue itu penting banget sih. Karena biasanya pihak kepolisian ada di lokasi-lokasi tempat kejadian perkara. So, rekaman itu bisa menjadi sebuah barang bukti kriminalitas, dan lain-lain. Gak heran kalau misalkan kalian cari rekaman-rekaman dari dash cam mobil polisi, itu biasanya serem-serem. Tapi, ada sebuah rekaman video dash cam dari sebuah mobil polisi di Clearwater, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 19 November 2017 yang berhasil menangkap sebuah momen yang bukan cuma sangat langka, tapi juga menurut gue serem banget. Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba saja ada pesawat yang mendarat secara darurat di jalan raya. Dan pesawat itu baru berhenti ketika menabrak pepohonan yang ada di pinggir jalan. Untungnya pada saat itu jalanan lumayan sepi. Dan pesawat itu berhasil menghindari mobil-mobil dan para pejalan kaki yang ada di situ. Walaupun pesawatnya ukurannya kecil, tapi menurut gue itu cukup serem kalau misalkan pesawatnya gagal mendarat atau bahkan sampai meledak. Sang pilot dan penumpang berhasil keluar dengan selamat dari pesawat itu. Entah kenapa pas gue pertama kali liat video ini, gue ngerasa momen ini familiar banget. Kayaknya gue pernah liat momen ini di GTA V. Apa cuma gue yang ngerasa atau kalian juga? Next. Sebelum masuk ke pembahasan video yang terakhir, gue pengen tanya nih ke kalian. Kalian udah pernah nonton film Final Destination gak sih? Kalau kalian belum nonton, buruan nonton dulu deh. Biar gue gak usah jelasin panjang lebar gitu. Karena video yang terakhir ini menurut gue unbelievable banget sih. Beneran momennya itu bisa pas banget kayak di film. Tapi berdasarkan informasi yang gue dapet, video yang berikutnya ini beneran video asli guys. Ini bukan video untuk syuting film layar lebar dan lain-lain. Video ini berasal dari seorang pengemudi mobil di daerah Victoria, Australia. Pada tanggal 29 Desember 2014, jam 2 lewat 15 siang, sang driver mengemudi dengan baik-baik saja. Melewati sebuah jalan yang menurut gue cukup sepi. Dan terlihat seperti areal hutan lebat. Karena pohon di sekitarnya yang cukup tinggi. Sampai ada satu kejadian yang membuat mereka bersyukur karena mereka masih sempat untuk mengeram mobilnya. selamat menikmati. Sampai jumpa media. Jangan lupa perangkat media. Tiba-tiba saja dari arah kiri ada sebuah angin yang sangat kencang. Dimana angin itu sampai mampu untuk menumbangkan pohon-pohon yang ada di depan mobil ini. Pohon-pohon yang tumbang itu bener-bener pohon yang ukurannya besar banget guys. Dan jumlahnya itu gak cuma satu tapi banyak. Katanya pada saat itu memang sedang terjadi badai Black Spur Windstorm. Kalau kalian perhatikan pohon-pohon yang kelihatan dari kejauhan itu juga bergoyang dengan sangat hebat. Tapi anehnya di tengah angin yang begitu kencang mobil ini seolah sama sekali gak bergoyang. Dan kenapa driver dari mobil ini gak ada refleks buat mundur gitu. Padahal kan dia jarangnya terlalu dekat dengan pohon yang barusan ambruk. Apakah dia gak takut kalau misalkan pohon yang disebelahnya ambruk juga. Atau mungkin dia gak sempet mikir karena dia masih shock. Video pohon-pohon tumbang yang terekam oleh Dashcam di Youtube itu banyak banget teman-teman. Tapi gue baru pertama kali lihat video yang saya ekstrim ini. Oke khusus di episode hormat kali ini gue bakal kasih satu video Dashcam lagi buat kalian. Video yang berikutnya ini berasal dari rekaman video Dashcam mobil polisi di Iowa, Amerika Serikat. Gak usah khawatir karena petugas polisi yang barusan kalian lihat itu kondisinya baik-baik aja. So oke guys itu tadi 3 rekaman video Dashcam yang paling mengerikan. Yang mana nih video yang menurut kalian paling serem, paling creepy dan paling menegangkan? Please kasih tau gue di komen di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di atarmamatravel untuk mendapatkan update-update seru lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax